Pemirsa warga di Kabupaten Cianjur dapat bantuan beras gratis dari pemerintah selama 3 bulan ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga beras yang terus melambung tinggi mencapai 14.000 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Sebanyak 26.000 ton beras bantuan untuk warga miskin di Kabupaten Cianjur mulai dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan pemerintah bertujuan untuk menekan harga beras yang terus mengalami kenaikan di pasaran. Selain kurangnya stok beras di tingkat para petani, kenaikan harga beras dipicu terjadinya kemarau, sehingga para petani mengalami gagal panen. Antusias warga pun terlihat dengan rela antri demi mendapatkan beras gratis yang diberikan oleh pemerintah. Cukup dengan membawa KTP, warga sudah bisa membawa beras bantuan sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga. Warga merasa terbantu karena harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan mencapai 14.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Beras. Berapa kilo? 10. 10 kilo. Senang nggak? Senang. Gimana sekarang? Beras lagi mahal. Berapa sekarang? 14.000. 14.000 rupiah. Itu biasanya sebelumnya ibu dapat berapa biasanya untuk beli? Beli normal berapa? 15.000 rupiah. 15.000 rupiah. 14.000 rupiah. Mau ya? Sementara itu Bupati Cianjur Herman Suherman ingin memastikan bantuan beras gratis tersebut tersalurkan dengan baik selama 3 bulan ke depan. Dengan harapan harga beras di Kabupaten Cianjur kembali normal. Semuanya sekabupaten Cianjur untuk bulan ini sekitar 26.000 rupiah. Untuk disalurkan satu keluarga 10 kilo. Ini akan dilaksanakan 3 bulan. Bulan ini bulan Oktober, November, Desember. Diprediksi dari PMKG hujan akan turun di bulan November. Bantuan beras gratis tersebut rencananya akan disalurkan hingga bulan Desember akhir tahun ini. Diperkirakan bulan Januari tahun 2024 mendatang, para petani sudah bisa panen. Sehingga Bupati berharap harga pangan khususnya komoditi beras kembali ke harga normal, yaitu 9.000 rupiah per kilogramnya.